selamat datang kembali di channel cerita horror penhistori siang itu suasana begitu khidmat meski acaranya sederhana namun begitu berkesan dia di pasangan suami istri yang baru saja mengucapkan hijab koglu itu janji suci pernikahan di ucapkan oleh Hedi untuk utama gadis lugu dan alim itu hanya bisa tersebut malu setelah itu mengagumi kecantikan istri barunya itu wajah bahagia pun dibunculkan pada wanita bertubuh tambun yang duduk di samping Hedi dialah Alina Alina sendiri adalah itu pertamanya entah terbuat dari apa hati seorang Alina yang dengan ikhlas mengantarkan suaminya menikah lagi karena pada dasarnya tak ada wanita manapun yang rela dimadu mereka saling berpeluh satu sama lain setelah Pak penghulu mengucapkan kata sah pada kedua membelai Alina mengganteng utami dan menunjukkan kamar pengantinnya begitu indah dan romantis semua ditata dan mempersiapkan sedemikian rupa oleh Alina begitu baik dan sayang sikap yang ditunjukkan pada utama anggapan tentang istri pertama yang galak tak pernah ditunjukkan oleh Alina selain itu dia juga sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk keberangkatan hati dan utama dalam berbulan mati mereka terlihat begitu bahagia harmonis antara istri tua dan istri muda tak ada sedikitpun terdengar petengkaran diantara mereka berdua malam itu Hedi begitu puas dengan pelayanan utami meski dia gadis lugu tapi masalah dirancang utami selalu agresif hingga membuat Hedi kualahan hati menemukan kairah baru dalam bercinta disamping utami jauh lebih muda dari Alina dia juga sangat memahami apa yang dibutuhkan suaminya saat ini yaitu seorang bahati karena pasalnya pernikahan Hedi dan Alina yang sudah 10 tahun lebih itu belum dikarunai seorang anak karena alasan itulah Alina mengizinkannya untuk berpoligami dan berharap ada seorang penerus dari keluarganya dan benar saja satu bulan pernikahan utami telah hamil dua minggu Alina begitu bahagia dia berjanji akan menganggap anak dirinya itu sebagai anak kandungnya sendiri segala kebutuhan utami selalu disiapkan oleh Alina wanita keturunan Tionghoa itu berdua hati-hati dalam menjaga kandungannya hingga 19 bulan kemudian lahirlah gadis muncul dari rahim utami gadis yang diberi nama Mila itu terlihat begitu mirip bagi ayahnya kehidupan utami dirasa sempurna selain sekarang menjadi orang kaya dia juga dipertemukan dengan sosok Alina yang begitu baik di matanya tanpa disadari itulah awal dari kewancurannya hari berganti hari bulan berganti bulan sikap Alina mulai bertubah dia menguasai putri kerja utami bahkan seiring waktu berlalu kini utami juga sering diberlakukan layaknya seorang pembantu setelah masalah pekerjaan rumah tangga utamilah yang akan mengerjakannya sikap itu juga diberlakukan oleh Hadi dia tak seru mantis awal-awal pernikahan mereka dulu kalau dulu Hadi selalu minta jatah setiap malam pada utami tapi gini jangankan menyentuh mirip saja tak pernah Alina memang lebih cantik dari utami itu mungkin Alina adalah seorang wanita keturunan yang tua dan tentu saja kulitnya akan terlihat lebih putih dan mulus selain itu Alina rutin melakukan perawatan tubuh berbanding jauh dengan utami yang sekarang setiap harinya hanya memakai das terlusur banyaknya pembantu dan rasa syukur masih diujatkan oleh kami karena Mila telah dirawat dan itu semata-matanya karena suatu wasiat dari orang tua Alina yang akan memberikan hak waris kalau Alina dan Hadi mempunyai keturunan tapi rasa syukur itu tak berlangsung lama karena dua tahun kemudian Alina dinyatakan ke sudut kami dan sikap itu pun berubah pada Mila Mila dianggapnya anak pembantu yang sudah menjadi penyalu dalam keluarganya setiap malam mata utami sembang karena berdasar meratapi nasib yang telah dialaminya selama ini karena kebodohannya dia telah mengorbankan dari sekecilnya yang tak tahu apa-apa itu selama beberapa tahun kemudian Mila pun tubuh menjadi anak remaja yang cantik dan utami sudah menunggu sakit-sakit ikan setiap hari Mila dengan jelas menyaksikan ibunya itu disiksa dan dicacimaki oleh ibu dirinya bahkan ketika sakit parah pun utami masih disuruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah hingga dia menghempuskan nafas terakhirnya dari sinilah Mila begitu dendam kepada keluarga ayahnya dia memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut rumah yang sudah diangkatnya sebagai neraka itu dia pun berjalan tanpa arah karena dia tak punya saudara di kota tersebut hanya berbetul dekat Mila terus menyusuri jalan hingga titulah kakinya berhenti di ujung jalan samar-samar dia melihat bayangan seorang kakek tua meski minim pencahayaan tapi Mila dapat memastikan kalau laki-laki tua tersebut sedang kesakitan singkat cerita kakek itu pun membawa Mila singkat di rumahnya di sana ada seorang nenek tua yang juga istri dari kakek tersebut rumah berdinding bambu itu terlihat segera namun dirasa nyaman bagi Mila setelah beberapa hari Mila tinggal di rumah Mbah Kusno dia pun menceritakan awal mula kejadian yang dialaminya Mbah Kusno yang merasa sangat simpatif memberinya sebuah keris kecil Mbah Kusno membantu Mila lewat ilmu yang dimilikinya Mila tak menuntut apa-apa selain sebuah keadilan sebetulnya Mbah Kusno sudah lama menghilang dari ilmu perdukungan tapi setelah mendengar nasib yang dialami Mila dia pun merasa terpanggil untuk membantu Mila setelah Mila diberi keris dia pun pulang dan harus mematuhi perintah Alina mama dirinya karena itulah pesan dari Mbah Kusno dan Mbah Kusno akan melaksanakan tugasnya dari rumah sambil mengendap Mila berhasil menaruh keris tersebut di bawah kasur Alina sementara itu dari tempat lain Bagusnya melaksanakan aksinya dia memutar-mutarkan yang ada di dalam bagi berisikan bunga kandil dan juga secari kertas bertuliskan Alina sambil kumat kamit Bagus Nopak unti-untinya membacakan mantra pengasih entah kebetulan atau tidak sikap Alina kini berubah kepada Mila rasa yang dulu hilang kini kembali lagi ingin sekali ingin sekali Mila membalas rasa sakit hatinya kepada ibu dirinya tersebut tapi almarhum ibunya mengajarkan rasa sabar dan ikhlas atas apa yang dialaminya selama ini sikap baik pun ditunjukkan hati ayahnya kini Mila dapat merasakan kasih sayang dari orang tua seutuhnya terlebih ada hatinya yang menambah sempurna keluarganya mirah berterima kasih kepada Mbak Husna karena astah izin Allah beliau dapat mempersatukan keluarganya lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video-video cerita berkombor selanjutnya semangat berkarya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati